Oke sahabat mutiara ternyata untuk bricknya itu 15 lebih ya Ini untuk parietas sweet honey Jadi bentuknya sangat menarik sekali ya Seperti ini Sistem budidaya tanaman melon yang dilakukan itu Menggunakan sistem drip irigasi Atau irigasi tetes Seperti yang ada di belakang saya ini Dalam polybag berukuran 40x40 cm Dengan media tanam berbentuk kokopit yang telah disterilkan terlebih dahulu Sudah bisa dipanen Sekitar 42 hari setelah polinasi dilakukan Jumlah air yang dibutuhkan Selain drip opon, drip opok yang mana Berata-rata juga banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo sahabat mutiara Kembali lagi dengan saya Trisno Iman Hendrawan Kali ini saya sedang berada di Greenhouse PT Lentera Agropedia Nusantara Di Kulor Progo, Yogyakarta Kali ini saya akan icip-icip melon Melon premium yang ada di Greenhouse disini Yuk ikuti keseruan saya Nah sahabat mutiara untuk melon-melon yang ada di Greenhouse PT Lentera Agropedia Nusantara ini Yang ada di belakang saya merupakan kualitas melon premium Jadi untuk mendapatkan melon kualitas premium tersebut Ada beberapa faktor Yang pertama faktor genetik Yang kedua adalah faktor lingkungan Nah untuk faktor genetik sendiri Melon tersebut harus memiliki ketahanan terhadap hama penyakit Pigor tanaman yang bagus Serta kualitas buah yang bagus Meliputi bentuk buah, kulit buah, daging buah, dan rasa buahnya yang enak untuk dinikmati Untuk faktor lingkungannya Ada nutrisi Kemudian Greenhouse yang berpengaruh dengan suhu Kemudian kelembaban, cahaya, dan faktor-faktor lainnya Sahabat mutiara Untuk sistem budidaya tanaman melon yang dilakukan itu Menggunakan sistem drip irigasi Atau irigasi tetes Seperti yang ada di belakang saya ini Nah untuk budidaya yang dilakukan di sini Itu menggunakan media tanam Dalam polybag berukuran 40x40 cm Dengan media tanam berbentuk kokopit Yang telah disterilkan terlebih dahulu Kemudian untuk supply nutrisinya Diberikan secara irigasi tetes Itu sebanyak 16 kali sehari Dengan polumen nutrisi 500-2000 ml Tergantung fase tanamannya Dengan PPM Kisaran 500-1200 Sahabat mutiara Untuk melon yang ditanam di Greenhouse PT Lentera Agropedia Nusantara ini Adalah Parieta Sweet Hami Jadi bentuknya sangat menarik sekali ya Seperti ini Jadi berbentuknya lonjong Memanjang ke bawah Kemudian berbeda dari melon yang lainnya Yang biasa kita temui berbentuk bulat Jadi warnanya sendiri Hijau kekuningan dengan net di kulitnya Agar tidak penasaran Kita langsung panen melonnya ya Nah sahabat mutiara Untuk melon ini Dipanen Mulai umur 63 hari ya Jadi sudah bisa dipanen Atau Sekitar 42 hari Setelah polinasi dilakukan Nah seperti ini Sahabat mutiara Melonnya Wah sangat unik ya Nah seperti ini ya Sahabat mutiara Melonnya Sangat menarik sekali Dibandingkan dengan melon yang lainnya Berbentuk lonjong Wah sahabat mutiara Kalau kita panen satu buah saja Kayaknya kurang puas Jadi saya akan panen lagi ya Untuk ciri-ciri Melon yang siap panen Pertama itu dia dari umur Jadi umurnya sudah sesuai Dengan umur waktu panennya Yang kedua Ciri-cirinya Dia terlihat di daun benderanya Sudah berwarna kuning Sampai kering Itu merupakan Tanda melon Sudah matang secara Fisiologi Kemudian kita panen Sekitar 10 cm dari pangkal ya Seperti ini Sahabat mutiara Oke sahabat mutiara Saat ini saya sudah berada di ruangan nih Jadi kali ini saya akan mencicipi langsung Buah melon sweet honey ini Jadi seperti ini ya bentuknya sahabat mutiara Jadi untuk melon yang akan saya cicipi kali ini Baru petik ya Baru dipetik langsung dari greenhouse Kita langsung saja coba melonnya ya Wah crunchy sekali nih sahabat mutiara Wow Pasti terdengar Renyah sekali ya Sahabat mutiara Wow Ini sahabat mutiara Jadi Untuk daging buah melonnya sendiri itu berwarna Kuning atau oran ya Seperti ini sahabat mutiara Kita langsung saja coba Jadi untuk teksturnya sendiri Melonnya itu sangat renyah ya Crunchy sahabat mutiara Dengar lagi ya Kerenyahan dari melon sweet honey ini Mantap sahabat mutiara Biar lebih pasti Kemanisannya Atau tingkat kemanisannya Kita langsung periksa saja dengan Alat yang sudah disediakan Yaitu Replactometer Nah alatnya seperti ini ya Sahabat mutiara Ini dia alatnya sahabat mutiara Pasti untuk para petani Atau sahabat mutiara Sudah tidak asing lagi ya Dengan alat replactometer ini Jadi alat ini berfungsi untuk menentukan Kadar gula yang terkandung pada buah biasanya Yang ditanam oleh sahabat mutiara Kita langsung saja cek berapa bricknya ya Oke Tadi kita sudah Menuangkan ya Air daging buah melonnya Ke alat replactometer Kita langsung cek saja ya Oke sahabat mutiara Ternyata untuk bricknya itu 15 lebih ya Ini untuk melon yang baru kita panen Kemungkinan setelah kita simpan beberapa hari Bricknya umumnya itu meningkat Jadi kemungkinan bisa lebih dari 15 Dari waktu yang saya ukur ketika panen saat ini Sahabat mutiara Itulah jelajah tani Episode bersama saya Trisno Iman Hendrawan Tadi kita sudah Tadi kita sudah keliling kebun di Greenhouse PT Lentera Agropedia Nusantara Serta tak lupa kita Serta tak lupa kita icip-icip buah melon premium Yang manis Lejat Crunchy Dan bentuknya yang menarik Yaitu Melon Sweet Hummy Terus support channel NPK Mutiara TV Jangan lupa like, komen, share Sebanyak-banyaknya ke media sosial sahabat mutiara lainnya Kemudian Untuk Request konten lainnya Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Salam Mutiara Salam Mutiara